Selamat sore dan selamat datang kepada mitra Samuel Sekuritas Indonesia dalam webinar kita pada sore hari ini. Weekly Star Chart bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih, selaku Senior Technical Portfolio Advisor dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa dalam weekly star chart agenda kita dibagi menjadi 3 sesi. Pada pukul setengah 4 sampai dengan pukul 4 akan melakukan penjawaban angket yang sudah Bapak Ibu isi pada saat registrasi. Lalu dilanjutkan pukul 4 sampai dengan pukul 4.15 rekomendasi saham untuk minggu depan atau weekly stock big. Lalu pukul 4.15 sampai dengan pukul 4.30 menjawab Q&A yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan menklik kolom Q&A di bawah layar Bapak Ibu sekalian. Pada saat acara selesai, jangan langsung menutup browser sebab akan ada komisioner yang bisa Bapak Ibu isi sebagai feedback bagi kami untuk memperbaiki acara kami selanjutnya. Perlu kami informasikan juga demi kenyamanan Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu berada di tempat yang nyaman dan memiliki koneksi internet yang baik agar webinar ini dapat Bapak Ibu ikuti tanpa nungguan apapun. Tanpa menunggu lebih lama lagi untuk waktu dan tempat, kali persilahkan Bapak Muhammad Al-Fatih. Oke, berjumpa lagi kita dalam acara rutin kita mingguan ya, membahas market gitu ya. Nah sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan Anda, mungkin saya ingatkan bahwa pertama, Samuel Sekuritas mempunyai fasilitas Excel yang tersambung ke market info kita ya. Yang jadi, apa namanya, kita punya start, ya jadi kita punya aplikasi Excel yang terkoneksi ke start kita ya. Jadi ini, ini kalau kita Anda buka, apa namanya, Excel, kemudian ada start di komen paling atas, itu ada start. Itu berarti Anda sudah download aplikasi Excel yang tersambung dengan start. Kalau belum, maka itu caranya dengan chart tool, kemudian download start Excel add-in ya. Jadi ketika Anda klik ini, nanti akan ada file yang tersedot gitu ya, dan kemudian file ini nanti Anda klik gitu ya, nanti kemudian Anda seperti install aplikasi yang lain gitu ya, Anda install di PC Anda gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya Anda sudah download itu, maka yang tadinya Excel-nya itu enggak ada start-nya, sekarang ada. Nah, di start ini ada dua pilihan ya, reset setting dan get data ya. Dan kemudian sini sheet-nya ada muncul dua ya, ada setting dan data. Nah, di setting ini ada sekitar 57 data yang bisa diambil. Ada data market, kemudian ada data market termasuk harga, termasuk berapa volume, berapa value, asing, dan sebagainya. Dan juga ada order kita ya, order kita ya, buy, sell-nya, trade kita juga yang done seperti apa, dan seterusnya. Nah, data-data ini semua kita atur dengan huruf-huruf ini. Ini adalah kolom ya, jadi ini adalah data aslinya, dan kemudian kita bisa atur kolomnya. Misalnya di sini adalah kolom A untuk kode, kolom B itu untuk trade dates-nya, kemudian kolom C itu untuk kelasnya, dan seterusnya. Nah, data-data itu settingan ini, kemudian datanya akan muncul di sheet data. Nah, ini sheet data ini, itu urutannya sesuai dengan yang sudah diatur di setting ini, gitu ya, urutannya. Nah, ini kita melihat kode saham yang sudah saya taruh di sini. Nah, ini data terakhir ya, pada saat kita buka, pertama. Nah, ini kemudian kalau untuk mengupdate ini, kita tinggal klik get data, itu sekali aja. Jadi, selama market ini buka, maka dia akan berubah seperti kondisi market. Ada selang beberapa detik tentunya ya, pengambilan datanya. Nah, ini kita lihat ya, sudah di harga hari ini ya, ini sudah berubah, gitu ya. Nah, dengan data-data tadi yang sudah sekitar 57 data tadi, banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya, Anda bisa mendata trade yang Anda lakukan, ya. Hari ini saya ada jual telkom, ya. Kemudian, kita juga punya hari ini, misalnya ini contohnya BCA, asing itu netbuy atau netsell dan berapa banyak. Jadi, kalau tiap hari Anda kumpulkan ini, Anda data, Anda save di file lain, maka Anda bisa dapat tuh, apa namanya, pergerakan netbuy, netsell asing untuk sebuah saham, gitu ya, yang Anda sedang amati, gitu. Nah, kemudian ini juga dengan formula-formula yang ada, Anda bisa mendapatkan data-data teknikal contohnya pivot point, ya. Ini dengan formula rumus Anda bisa dapatkan, karena data mentahnya kita sudah dapat sini, open close high low, previous high, previous low, dan seterusnya, ya. Jadi, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, ya. Dan kedua, apa namanya, dengan Star ini, maka tentu, ya, tentu di sini kita bisa melakukan buy-sell, ya. Itu kan tujuan utama daripada aplikasi Star, ya. Somewhere Trading Active Real-Time, Star. Nah, kemudian selain itu, kita juga punya data-data, apa namanya, teknikal, ya, seperti chart yang nanti kita akan bahas panjang lebar, kita juga punya data-data fundamental, ya, dari self-recommendation, ini ada financial report, ada compression, kemudian ada profile, dan lain sebagainya. Code protection, gitu. Juga ada research line-nya, ya. Apa namanya, technical chart harian, ya. Jadi ada rekomendasi-rekomendasi harian, selain yang dikirimkan ke email Bapak-Ibu atau HP Bapak-Ibu, ya, tergantungnya Bapak-Ibu pilih pada satu mukaan rekening, ya. Nah, kemudian kita juga ada, ini yang kita cover, ya, di snapshot juga ada beberapa saham-saham yang, yang, apa namanya, di data di sini, ya, ada beberapa yang tidak termasuk dalam coverage dari tim riset kita. Kemudian, selain itu, kita juga punya market flow, ya. Jadi, misalkan kita detail code, ya, ini kan detail code yang biasa, ya, misalkan telkom. Nah, ini, ini bit over, dan lain sebagainya, sebagainya, ya. Kemudian, kita juga ada order book, ya. Nah, di sini kita bisa atur data-data apa yang muncul, ya, termasuk misalnya, kita edit kolomnya, kita masukkan, katakanlah, PI, BBV, ROE, data-data ini ada jadinya di sini, ya. Anda bisa, pada saat Anda mau memasukkan order, Anda bisa lihat dulu, PI-nya gimana, BBV-nya gimana, ROE-nya gimana. Kemudian, kita juga punya, apa namanya, kolomnya ini kita juga ada bit queue-nya, seberapa banyak yang melakukan, apa, order, ya. Nah, di sini, jadi ini kita bisa lihat bahwa di bit 2.990 ada 141 order yang sedang antri di sini, ya. Ini ada 136. Dan kalau kita double-klik, terkeluarnya urutannya. Jadi, Anda bisa lihat order Anda, ini kan nomor order, Anda bisa lihat, ada di urutan keberapa, gitu, dan Anda bisa lihat order-order besar ada enggak, gitu, ya. Ini ada yang seribu lot, ada yang seratus lot, yang lain-lain kecil-kecil, lah, ya. Seperti itu. Kemudian, selain itu, kita juga punya net buy, sell asing, ya. Bukan, net sell buy. Jadi, ini bisa value misalnya telkom, ya. Ini kita bisa lihat siapa yang beli, siapa yang jual, banyakan mana, ya. Yang beli dan jual, ini transaksinya, kita juga bisa lihat net-nya. Nah, ini net-nya, ya. Jadi, yang jualan hari ini telkom, banyakan McQuarrie, ya. 73 miliar. Kemudian, Maybank. Sedangkan yang beli itu, Mirai. Kemudian, RHB. Yo, BKH. Jadi, itu. Kemudian, kita juga punya trade-down by stock. Mana dia. Ya, ada trade-down by stock. Oh, ini dia. Oke. Nah, trade-down by stock ini, ini apa namanya, seperti running trade, ya. Tapi, untuk satu saham saja. Tapi, ini kita bisa cari sampai dengan katakanlah setahun yang lalu, ya. Misalnya, kita lihat di sini. Katakanlah ini Januari 2019. Gitu ya, kita lihat. Oke. Oh, mungkin terlalu jauh, ya, Januari. Kita anggapnya November, lah, gitu ya. Nah, kita punya historical-nya. Jadi, Anda bisa lihat sejarahnya, seperti apa, bagaimana proses transaksinya pada saat itu, ya. Kemudian, kita juga punya stock price history. Jadi, ini setiap hari, dan ini kita, apa namanya, sorry, itu kita juga punya, ya. Kemudian, open broker, ya. Jadi, misalnya, apa, gitu ya. Kita mau lihat, misalnya, Yobi, hari ini apa saja sih yang dia transaksikan, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat, gitu ya. Oke. Jadi, kita punya data-data, apa namanya, technical, kita punya data-data fundamental, dan kita juga punya data order flow, ya. Jadi, itu yang ingin saya sampaikan, apa namanya, sorry, ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini, ya, sebelum kita bahas cap. Oke. Kemudian, kita sekarang masuk, ya, ke pertanyaan-pertanyaan yang Anda sudah sampaikan, gitu ya. Ini ada sekitar 61 saham yang sudah disampaikan, tapi sebelum kita ke saham, mungkin IHSG-nya dulu, ya. IHSG-nya dulu seperti apa, ya. Jadi, kalau kita lihat, IHSG-nya ini, sebenarnya, dia itu, sejak May, ya, katakanlah, dia bergerak dalam channel yang up, gitu ya, dan kemarin itu sudah mendekati resistance, sehingga ada koreksi-koreksi yang wajar, gitu ya. Jadi, menurut saya, ini masih dalam trend naik, ya, wajar, kalau kemudian di level-level tinggi, stochastic, adanya koreksi-koreksi, gitu ya. Oke, apakah dia turun sampai ke 5 ribu? Ya, belum tentu juga, gitu ya. Seperti ini contohnya ketika turun, nggak sampai dia ke channel bawah, gitu ya. Dia langsung masih naik lagi, gitu ya. Jadi, yang pasti memang ini trendnya masih naik, gitu ya. Oke, kita masuk pertanyaan pertama dari teman-teman BRI, ya. BRI ini ada 13 orang penanya, ya, kenapa ditanyakan wajar, karena kemudian terjadi koreksi-koreksi pertanyaannya, apakah ini masih akan bertanjutnya, atau tidak, gitu ya. Kita lihat, dia juga sedang berada di level-level overboot, ya, di atas. Kalau kita lihat, MSCD-nya juga masih membentuk new high, ya, jadi masih oke. Nah, apa namanya, batas support-nya mungkin di sekitar ini, nih, di sekitar 39.50, gitu ya. 39.50. Ini kalau kita lihat pola yang ada, ini mungkin kita bisa katakan ini sebagai cup and handle, gitu ya. Nah, kalau cup and handle, target minor-nya itu ada di sini, kira-kira. Ya. Jadi, kira-kira ada kemungkinan naiknya itu di sekitar 4.500, ya. Nah, 4.500 itu, ini kita lihat, ini kan ada resisten yang cukup kuat, ya, di sini. Nah, itu yang menjadikan support, ya. Jadi, apa namanya, selama dia tidak turun di bawah 38.50, masih aman, ya, dan masih ada potensi, ya, kenaikan ke tadi, ya, yang jangka pendeknya itu bisa ke arah sini. Ya, itu ada di sekitar 4.50, ya. Ini harga-harga tinggi di sekitar awal tahun, gitu ya. Lebih kurang. Oke. Kemudian, telkom. Telkom ini, sehingga saya setiap ada acara kita ini, dia ditanyakan, gitu ya. Oke. Ya, ini dia sudah menjadi trend naik, ya. Channel turunnya sudah dia tembus, trend naik, dan sudah mencapai target awal, ya, sehingga terjadi koreksi, gitu ya. Nah, selanjutnya seperti apa? Ya, kita lihat mungkin kalau misalnya, apa, adanya koreksi-koreksi, saat ini dia berada di titik koreksi, ya, di sekitar 2.990-3.000 yang lebih kurang. Kemudian kalau masih ada penurunan lagi, maka kemungkinan akan tertahan di sekitar ini, ya. Ini ada di sekitar 2.900, ya. Jadi, koreksi-koreksi di sana itu masih koreksi-koreksi aman, gitu ya. Nah, tapi kalau di bawah 2.900, ya mungkin akan kondisinya sideways lagi, ya, seperti itu. Oke, ini telkom. Kemudian aneka tambang, ya. Nah, aneka tambang ini sudah jauh tinggi naiknya, ya, dengan tingginya harga minyak, sorry, harga mas, ya. Kemudian ada isu nikel juga, ada isu juga banyak lah, ya, sampai WPN ini. Nah, kalau kita lihat, ya, di stochastic-nya juga terjadi koreksi. Jadi, wajar ini adanya koreksi. Nah, ini ada Bollinger, ini di level-level 1.150, ya. Jadi, itu level-level support-nya. Kalau dia turun di bawah 1.050, maka dia jadul akan melemah lagi ke arah-arah 9.80, gitu ya. Kalau kita lihat channel-nya. Ya, dipas di level-level lebih kurang, ya, dekat-dekat daerah support-nya, ya. Jadi, apa namanya, masih dalam channel naik, ya. Nah, tadi, ya, kalau sampai dia turun di bawah 1.100, 1.050, itu penurunan akan berlanjut, gitu ya. Jadi, ini masih bisa dibay, tapi hati-hati batas resikonya di sekitar 1.050, gitu ya. Nanti kalau sampai, dan resisten-nya ada di sekitar 1.300, gitu ya, itu channel-nya, gitu ya. Dan, kalau turun di bawah 11, tadi, 1.100 atau 1.050, itu penurunan akan berlanjut ke arah tadi di sekitar 9.50-an. Nah, 50-an, ya, kira-kira. Oke. Oke, ini Antam, kemudian, Bank BNI Patah. Oke, ya, masih, kita lihat ya, ya, masih bergang dalam channel, ya, sempat kemarin tertahan kena ada resistance di sekitar 5.400-an, gitu ya. Nah, ini kemungkinan akan melanjutkan lagi kenaikannya karena 6.300, itu resisten-nya, gitu ya. Batas support sekarang ada di 5.425, 5.450, gitu ya. Jadi, level-level itu bisa anda lakukan pembelian. Dan kemudian, apa namanya, support lain yang lebih, yang kuat, ya, support kuatnya, itu ada di sekitar 47.50. Ini untuk Bank BNI. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah ICBP. Ada 5 orang yang bertanya tentang ICBP. ICBP, kita coba lihat lebih dekat lagi. Ya, ini, ini, kalau kita lihat dari sokesiknya memang tekanan cukup berat, ya, kebawah. Dan juga ICBP-nya udah di bawah, mampu nggak dia kembus titik 0, ya. Nah, kalau dari pergerakan harganya juga ini, apa namanya, moving-nya juga turun, moving-nya juga turun, gitu ya. Dan dia sedang mencoba, apa namanya, menuju support, menguji support yang relatif kuat ini, ya. Itu ada di sekitar 9.600, ya. 9.600, ya. Jadi, kalau sampai turun di bawah 1.600, dia akan lanjut, gitu ya, penurunannya. Nah, itu penurunannya, kalau sampai turun, ya, kalau sampai turun di bawah 1.600, itu, kita bisa lihat kira-kira di sini, ya, di sekitar 9.000, ya, di sekitar 9.000. Ya, jadi, yang perlu kita perhatikan adalah di 9.600. Terus, ya, jangan sampai turun di bawah itu. Nah, selama tidak turun di bawah itu, masih oke, masih sideways, dan mungkin bisa kembali ke angka-angka Rp10.000, gitu ya, atau lebih, gitu ya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya, selai ICBP Tower. Ya, kalau kita lihat ini Tower, jendungnya dia, trendnya turun, ya, MCD-nya udah di bawah, gitu ya. Ya, apa, stochastic-nya juga ketuk lagi ke bawah. Memang ini ada volume yang lumayan banyak, ya, dalam beberapa retrial ini. Coba kita lihat, ya, jendungnya format, tapi ini juga jendungnya ke bawah, ya. Ini hati-hati. Dan coba kita lihat, Apa namanya? Tahu bagaimana order flow-nya seperti apa? Ya, ini kita bilang net. Nah, ini sebenarnya yang beli relatif lebih, lebih, apa namanya, dominan, ya. Lebih power, lebih power, gitu ya. Tapi memang konsentrasinya di BCA atau Credit Suisse, ya, sedikit di Morgan Stanley, ya. Kalau ini kan lebih merata selling-nya, gitu. Itu dalam hari ini. Kalau kita lihat dalam, dari awal minggu, Nah, ini yang manjir sekuritas yang jual banyak, ya. Kemudian, JP Morgan, gitu ya. Jadi, dari awal minggu, memang tekanan jualnya cukup kuat, ya. Nah, tapi kalau lihat hari ini, apa, relatively buyers lebih sedikit, lebih dominan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jangan pertanyaan berikutnya. Tower, Selat Tower, Indofood, ya. Ini saudaranya ICBP, Indofood. Ya, kalau kita lihat setahun terakhir, ya. Pasti ke-pergerak flat, sih ya. Pergerak flat, cenderung tendensinya di bawah nol, ya, mesi D-nya. Jadi, agak lemah. Ada kemungkinan dia turun lagi, menguji level 6850, ya. Nah, apa namanya, hati-hati nanti 6850, kalau sampai tembus, maka ini berarti trend turunnya berlanjut. Sekarang ini masih flat, ya, sideways, ya. Jadi, dari 6850 mungkin bisa di-oleg, dan sebagainya. Ini kalau kita lihat transaksinya, kata-kata sejak mulai sideways, ya, mulai bergerak flat, itu 29 September. Nah, ini kita coba lihat seperti apa, ya. Nah, Indofood. Hari 29 September. 29 September. Nah, ini kan, pretty switch, kemudian GP yang banyak menjual, ya, dibandingkan yang beli. Nah, tapi kalau kita lihat hari ini, ya, masih, ya, cukup dominan BKA yang jual, ya. Nah, tapi ini terkonsentrasi di satu sekuritas, ya, sedangkan yang beli relatively lebih menyebar, gitu, ya. Tapi, memang masih kuat, ya, akan anjuannya, ya. Jadi, hati-hati ini mungkin masih akan melanjutkan 6850, akan menguji lagi 6850, dan kalau sampai tembus 6850, kelihatannya dia akan melanjutkan penurunan, ya. Nah, dan itu kira-kira penurunan berikutnya ada di, mungkin di sini, ya. Ya, itu di sekitar 6350, ya. Jadi, kalau 6850 ini tembus, mungkin bisa karah 6350, ya. Oke. Ini adalah untuk Indofood, ya. Pertanyaan berikutnya, Timah. Oke. Ini Timah, apa namanya, transaksinya tiba-tiba besar, volume-nya umumnya kecil, ya. Jadi, ini, hati-hati, ya. Oke. Ya, jadi, emisi dia masih di atas, tapi sok esiknya udah di daerah-daerah tinggi, ya. Dari polanya ini mungkin masih lanjut, ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Nah, ini. Dia sudah lewat level ini, ya. Dan kemudian mungkin akan coba level ini. Nah, ini dia punya, masih ada kesempatan upside, ya. Seperti itu. Kemudian channelnya, kita coba lihat. Seperti apa. Ya, ini pas di level-level channel, ya. Jadi, harus hati-hati. Wajar, ya. Kalau terlihat di koreksi-koreksi, gitu, ya. Oke. Jadi, ada potensi, ya. Kalau dia tembus level sekitar 1.100, ada potensi dia melanjutkan ke arah 12.25, gitu, ya. Tapi, hati-hati kalau turun di bawah harga terendah hari ini, lah, ya. Di 9.80, 9.30, ya. Sorry. Hari ini berapa dia? Ya, 9.95, ya. Kalau tembus di bawah 9.95, kemungkinan akan kembali ke arah 900 sampai dengan 8.50, gitu, ya. Karena ini, ini di level-level harga tertinggi channel, gitu, ya. Jadi, ini hati-hati. Apakah ini upside-nya masih ada? Oke. Timah. 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 Setelah Timah, Astra Agro Lestari. Nah, ini cukup menarik, ya. Karena harga CPO itu bergerak naik terus, gitu, ya. Nah, tapi kalau kita lihat, apa namanya, harganya, ini dari Astra Agro Lestari ini, dari beberapa waktu yang lalu itu turun terus, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat ini, dia sedang berada di level-level resistance, ya. Jadi, kalau kita bikin channelnya itu, dia bergerak dalam channel turun, gitu, ya. Sempat lebih, apa, keluar dari channelnya, balik lagi, turun di bawah channelnya, balik lagi, gitu. Nah, ini, kalau kita, apa namanya, kalau kita baca berita-berita, kan dia sekarang, apa namanya, produksi CPO itu sudah ada penurunannya, supply-nya ada penurunan, sehingga kemungkinan harganya masih berlanjut tinggi. Nah, kalau itu terjadi, ada kemungkinan dia bisa melanjutkan kenaikannya ke arah angka 12.700, gitu, ya. Ya, support terdekat ada di sini, di 9.80, ya. Nah, ya, jadi 9.80 ini support, ya, terdekat, ya, dan ini cenderung ada potensi kenaikan, mendekati arah 12.700, bahkan mungkin harga tertinggi sebelumnya di akhir tahun yang lalu, itu ada di sekitar 14.900, ya. Nah, ini untuk ahli. Oke, kemudian Asra International. Ya, ini trendnya bagus, ya. Kita coba lihat channelnya. Ini pas, ya, di channelnya, jadi hati-hati. Dan kemudian, nah, ini ya, jadi ada dua buah channel yang cukup kuat, ya, yang bisa menghampat kenaikan Asra International, gitu, ya. Dan, apa namanya, dan kalau kita lihat, ada tiga malah, ya, ada tiga, nih, dari trend ini, dari trend yang mendatar, dan channel ini. Jadi, ini titik krusial, gitu, ya, untuk Asra International, gitu, ya. Jadi, di level-level 6.500, hati-hati, ya, 6.500, 6.900, 5.700, sampai dengan 6.200, gitu, ya. Itu hati-hati. Memang trend channelnya masih di atas, dan ini MSD-nya mau positif, artinya dia memang mau, udah hampir-hampir tembus, gitu, ya. Akan ada potensi melanjutkan kenekan, gitu, ya. Support relatif kuat ada di sekitar 5.300, sampai dengan 5.200, gitu, ya. Ini untuk Asra International. Oke, satu lagi pertanyaan, kita masuk jam 4 sore. Satu lagi pertanyaan adalah LSEP. Ini juga, apa namanya, saham CPO, ya, kondisi saham CPO sekarang diuntungkan oleh pergerakan harga komoditas CPO, ya, yang jendung naik, ya. Nah, ini dia sedang menunjukkan level resistance, ya. Dari, dari, stock stick-nya juga sedang positif, MSD-nya mulai dari 0. Jadi, kalau dia tembus, kita save dulu, kalau dia tembus resistance di 1.150, gitu, ya. Dia bisa berlanjut ke arah 13.50. Ini adalah channel atasnya, ya. Ya, lebih kurang ini. Oke, kita sekarang masuk ke ini, apa namanya, sam-sam yang saya mau bahas, gitu, ya. Tadi kan pertanyaan-pertanyaan, tapi sekarang saya mau, apa namanya, sam-sam yang mau saya bahas, gitu, ya. Oke. Oke. ada beberapa sam-sam tadi sudah kita sebutkan, ya. Seperti Astra, Agro, Lestari, Landau, Sumatera. Itu termasuk yang menarik, ya, karena harga komoditinya juga naik. Dan semua resistance-nya tadi kita udah bahas, gitu, ya. Kemudian mungkin kita coba lihat Adaro, gitu, ya. Nah, ini Adaro, dia sedang flat, ya, tapi juga MSCD-nya sedang menuju, ya, arah positif, dan ini hampir ada kenaikan. Nah, ini tergantung, apa namanya, ini masih kondisinya flat, ya, tapi, apa namanya, ada potensi, ya, ada kemungkinan dia mencoba menembus, apa, lakukan penguatan, ya. Ini daerah-daerah support, ya. Sedangkan resistance-nya itu bisa dicoba lihat di live level, ini harga tertinggi sebelumnya, ya. Jadi, kalau sampai dia kemudian tembus level 12.75 itu bagus sekali, gitu, ya. Untuk Adaro. Kemudian saham ini, BJTM, ya, BJTM. Bang Jawa Timur, ya. Isunya kan disini adalah isu-isu tentang sam-sam bank daerah, ya, yang mau dijadikan satu, gitu, ya. Bang Jawa Timur, ini salah satu bank daerah, gitu, ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sedang menguji resistance, ya, dan mungkin bisa dikatakan sudah menembus sedikit, ya, resistensya. Nah, ini potensi kenaikannya, kalau ini kita lihat, ada ke arah sekitar 7.30, ya. Antara 700 sama dengan 7.30, gitu, ya. Ini untuk, apa namanya, bang Jatim, ya. Tapi hati-hati, ini second liner, kita lihat bagaimana volume transaksinya juga, gitu, ya. Kemudian, kemudian bank mandiri, ya, bank mandiri ini pas di daerah-daerah harga tertinggi sebelumnya, ya, di bulan Agustus, ya. Nah, ini volume-nya juga cukup tinggi, dan kita coba lihat, apa namanya, order flow-nya, ya, bank mandiri. Ini untuk hari ini, masih cukup kuat, ya, ada penjualan. Kemudian, kalau kita lihat seminggu terakhir, ya, relatively seimbang, ya, antara pembeli, ada Citigroup, Morgan Stanley, CLSC, J.P. Morgan, ini, ini, McQuarrie, ini, ini, apa, broker-broker yang nasabah-nasabah asing dan institusi, gitu, dibandingkan kreditisasi, oke juga, lah, ya, main bank, itu, ada juga, apa namanya, asing, tapi juga banyak retail-nya. Mirai ini retail, sebenarnya, RHB ini retail, Trimungkah retail, ya, banyak, ya, campur lah, campur, gitu, ya. Jadi, itu. Nah, kalau kita lihat, ini, dia sedang menguji sebuah resistance, di sekitar 6.400, nah, kalau kemudian 6.400, ini tembus, yang pertama, apa, potensi kenaikannya itu ada di sekitar ini, ya, 7.500, ya, dan berikutnya ada di sini. Jadi, ini medium dan long term, ya. Jadi, ini kira-kira di harga tertingginya. Jadi, ada kemungkinan dia kembali ke arah 8.900, gitu, ya. Sedangkan ini target jangka pendeknya lebih kurang di harga-harga tertinggi bulan-bulan yang lalu, ya. Jadi, ini juga boleh diperhatikan, ini bank mandri sedang menguji level resistance-nya. Oke, kemudian, yang mungkin kita juga bisa lihat, kalau nggak salah, Adi, ya, coba lihat. Adi, wah, ini volumenya besar sekali hari ini. Ini menarik, nih. Ya, menarik, nih, ya. Jadi, kalau kita lihat, kan, harganya selama ini tertahan, ya, di level-level 6.50, nah, ini sekarang udah boleh bergerak naik, ya. Coba kita lihat apa yang terjadi, gitu, ya. Volumenya juga besar sekali hari ini, gitu, ya. Jadi, ada sesuatu di sini, ya. Coba kita lihat, ya, untuk Adi Karya. Hari ini, relatifnya sebenarnya sih seimbang, ya. Seimbang, tapi dibandingkan kemarin-kemarin sangat besar, ya, transaksi hari ini, gitu, ya. Selama seminggu terakhir, masih tekanan masih cukup besar, ya, sehingga kita bisa lihat dia bergerak dalam kondisi flat. Tapi ini hari ini ada volume besar, dan dia juga berusaha membreak atau sudah berhasil break level tertinggi sejak Maret yang lalu, ya. Jadi, ini satu move yang baru, ya. Nah, ini kemungkinan kenaikannya, itu kalau kita coba lihat dalam jangka panjangnya. Ini resisten jangka panjangnya. Kalau tadi kan, dia mencoba menembus level ini. Dan channel-nya di sini, ya. Jadi, potensi kenaikannya itu ada di ke arah 870, dan kalau berhasil lanjut ke arah 1100, gitu, ya. Support-nya ada di sekitar 540. Itu hadikarya, gitu, ya. Kemudian, yang mungkin bisa dilihat lagi, tadi saya sudah tandain, tapi di laptop saya, jadi saya lihat lagi di sini. Coba, mungkin Dimas kalau masalah. Ya, Dimas ini juga menarik, ya. Ini kantornya juga mulai bergerak naik lagi. Nah, ini mencoba menguji level-level resistennya. Dan ini, apa namanya, kalau kita lihat channel-nya, maka ada potensi dia naiknya ke arah 306, ya. Sekarang sedang menguji 254, 255, gitu, ya. Jadi, ini menarik juga. Volumenya juga relatif kuat, ya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat, untuk Dimas, ini untuk seminggu ini buying-nya juga cukup kuat, ya. Meskipun, itu yang beliau nama diri sekuritas, sendok premier, BRI, ya. Sedangkan yang jual, Mirai, J.P. Morgan, Panem, dan Morgan Stanley, ya. Dalam seminggu ini, kita lihat, untuk hari ini seperti apa, ya, masih menjadi sekuritas, jasa utama, ya, yang jual, relatif yang beli, lebih, lebih kuat, ya. makanya, dia sudah menguji resistance, ya. Kemudian, kita lihat, coba, Inko, ya. Bagaimana, Inko. Inko sedang berada di level-level resistance, ya. Seperti itu. Ini, ada potensi, dia mencoba, ini sudah dekat-dekat resistance, ya. Jadi, ini sudah, opportunity-nya sudah, tinggal sedikit lagi. Oke, kemudian, apa lagi, ya. P1, coba kita lihat, P1. Nah, ini juga P1, sedang menguji level resistance, ya, di sekitar 4.50, gitu, ya. Ini juga ada sebuah channel yang bisa menjadi, apa namanya, gambaran, ya, kira-kira kemana, ya. Jadi, resistannya itu antara 400, 500 sampai dengan 40 atau 550, gitu, ya, resistance, ya. Dan kalau level ini tertembus, berhasil ditembus, maka potensi kenaikannya itu ada kira-kira di sini, gitu, ya. ke arah 6.40, gitu, ya. 6.40 itu kira-kira di sini. Nah, jadi, Pak Puan ini juga sedang menguji level resistance, ya, mampu, gak ada tembus, gitu, ya. Kemudian, yang menarik juga adalah karun opan. Nah, ini volumenya lumayan besar, ya, dua hari ini. Dan kalau kita lihat, ini sudah break, ya. Jadi, resistance yang terbentuk sejak Desember 2018 bahkan, ini sudah break, ini, ini chart-nya weekly, ya. Sorry, saya tadi, kita tadi sempat mencoba weekly, tapi belum saya ubah. Nah, ini, ini bisa dibilang, dia sudah mulai channel-nya, udah mulai tembus, ya. Nah, ini, jangka panjangnya, itu dia punya potensi untuk naik ke arah kira-kira harga tertinggi di akhir tahun yang lalu, ya. Jadi, support-nya ada di 6.250, resistance-nya ada di sekitar 7.900, ya. Ini untuk Cepin, ya. Dan kemudian, Semen Gresik. Lihat juga, ini menarik, ya. Ini volumenya cukup besar 2 hari ini, ya. Ini sedang mencoba memuji level-level resistance ini. Nah, apakah tembus atau tidak, gitu, ya. Nah, kalau berhasil lihat tembus, ini resistancenya ada di sekitar 11.300, ya. Nah, kalau kemudian berhasil ditembus, maka potensi kenaikannya ada di sekitar 12.400 dulu, ya. Dan kemudian di sini juga ada resistance lain di sekitar 13.500, ya. Sedangkan untuk target dari polanya, ini, kalau tembusnya level 11.200 ini, polanya bisa membawa harganya naik hingga ke sekitar ini, ya. Sekitar 15.700, ya. Ya, 15.700 itu new high, ya. Akan terbut new high, ya. Sejak 2016. Oke, kita masih ada 15 menit, coba kita lihat Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di, apa namanya, oleh ini ada Q&A, ya. Oke. Saya akan menjawab pertama, Pegas, ya. Pegas kita belum bahas, ya, tadi. Oke, dia sedang mencoba menguji level-level resistance di 1.300-an, ya. Sebenarnya ini bagus, ya, dari segi indikatornya mulai bergerak naik, ya. level-level, sebentar, level-nya ini ada di sekitar 13.70-an, gitu ya, 13.70-an. itu apakah dia mampu tembus itu apa tidak, tapi sekarang arahnya sedang naik dulu, ya. Nah, nanti akan tertahan dengan resistance di sekitar 13.70-an sampai dengan 15.25, sedangkan potensi naiknya dalam jangka pendek menengah, kalau level-level resistance-nya tembus, itu targetnya bisa ke arah-arah ini, harga-harga tertinggi sebelumnya, ya. Harga tertinggi sebelumnya di sekitar 23.50-an, 21.50-an, 23.50. Oke, pegas. Kemudian, apakah BNI sudah dibahas? Apakah BNI sudah dibahas? Tadi sih sudah, ya. Jadi, coba kita lihat. Ini tadi sudah di-save belum, ya. Nah, ya. BNI itu menarik, ya, karena volumenya juga tinggi, dan kemudian sudah break resistance, sehingga dia bergerak dalam pola up channel dengan upset ke 6.50, tapi kalau pola pattern yang ada ini bisa memberikan potensi kenaikan ke harga level ini, ya, di sekitar 7.700. Itu BNI. Oke, bagaimana dengan beberapa gap yang muncul yang muncul di dalam oke, jadi gap tadi ada di sini, ya. Kita lihat ada gap ini, ya. Untuk BNI itu ada di sekitar 6.300, ya. Itu arah channel-nya juga, ada kemungkinan ke arah sana. Kemudian, kalau BRI, gap-nya mana, nih? gap-nya gap-nya ini, ya. Ini udah hampir tertutup, gitu, ya. Oke, tapi ini polanya juga menarik, ya. Untuk BRI, bang rakyat. Ini pola handle udah break juga. Resistance terdekat itu ada di sini. Ya, jadi kemungkinan di level-level ini akan tertahan, terkoreksi, tapi selanjutnya selama sentimen masih positif, kelanjutannya adalah untuk target itu kira-kira di sini, ya. Ini juga akan kalau kita lihat ini jangka panjangnya dia ada channel ada restrain jadi ada potensi ke sini. Ke arah 5.000, ya. Itu untuk BRI dan kemudian Mandiri, ya. Kita juga tadi udah bahas Mandiri. Nah, ini channel apa namanya dia Pak Pak Dian atau Bu Dian? Ini Bu Dian. Pak Dian. Ini mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Oke, gap-nya ya ini udah dekat resistance ya ada gap-nya di sini. Berikutnya mungkin dari sini itu juga mungkin tertembus kalau resistensinya di 6.400 itu tembus. Oke. Kemudian ada Bu Ida Rahmawati Bu Ida Rahmawati Beliau menanyakan tentang Wika Wijaya Karya ini ini juga menarik jadi saya lihat ada beberapa saham blue chips sedang membentuk pola cup and handle yang sedang berusaha. Hari ini volumenya cukup gede tembus atau tidak kalau tembus maka resistance pertamanya itu ada di sekitar ini jadi resistance pertamanya itu di sekitar 1.400 harga tertinggi sekarang ada di 14.50 itu resisten pertama kalau ini kemudian tembus dia ke 17.50 mungkin sana konsolidasi dulu 1-2 hari atau lebih nah kemudian baru dia menuju target dari patternnya ini target patternnya ini ada di ini lebih kurang harga tertinggi sebelumnya juga di sini di sekitar antara 2.000 sampai dengan 2.200 gitu ya jadi itu untuk Wijayakarya kemudian berikutnya ada pertanyaan BCA apa sudah dibahas gitu ya BCA kalau gak salah sih juga udah ya udah apa belum ya ya BCA ini sedang resistennya ada di sekitar 34.500 gitu ya sedangkan supportnya mungkin di sekitar 29.700 kalau 34.600 tembus berikutnya sekitar 35.400 untuk BCA oke kapan beli bagusnya sih kalau BCA kalau udah koreksi gitu ya udah jangka panjang naik terus tapi begitu ada koreksi-koreksi itu kesempatan untuk melakukan pembelian Adaro tadi ya Adaro juga kayaknya udah kita bahas ya sekarang sedang apa namanya mencoba dia sedang konsolidasi dan sedang mencoba untuk menembus channelnya ini ya resistensnya di 250 tembus gak 250 gitu ya kalau untuk jangka panjangnya sih dia bisa dibilang ini apa namanya up channel ya trendnya lagi naik MSD-nya juga udah mendekati 0 jadi ini ada RO jadi sedang mencoba menuju ke 1450an gitu ya BNI tadi kita udah bahas juga BNI yang ditanyakan target long term tadi long termnya mungkin bisa ke arah 7700 oke kemudian ada lagi pertanyaan ya oke BNI udah oke ya tentang Excel add-in gini waktu kita gak terlalu banyak jadi mungkin Excel add-in ini anda coba cari di Youtube kita ya Samuel Sekuritas disana kita udah membahas ya tentang Excel add-in ini ya disana tapi kalau misalnya masih belum belum berhasil juga mungkin nanti bisa kontak customer service kami ya nanti di akhir acarakan kami sampaikan NTP oke NTP NTP ini juga menarik ya menurut saya ini juga sudah banyak nih pola-pola KPN Handle yang sudah mulai terbentuk ya pola-pola bullish ya dan up channel juga ya jadi mungkin dalam waktu pendeknya akan berkat 14.000 16.000 ya 14.000 16.000 sana terkonsolidasi naik kemudian nanda koleksi gitu ya tapi untuk jangka menengahnya itu dia punya target ke arah sini gitu ya ini banyak tadi pola-pola yang mirip ya disitu nah ini kira-kira level ini ya jadi apa namanya bottom-bottom di April dan di Juli ya gitu ya jadi ini NTP ya ada potensi melanjutkan kenaikan yang sana kemudian ya tadi tentang saham-saham pilihan tadi yang mana di shortlist apa namanya kita lihat market ya mana yang sedang sedang menarik untuk di apa namanya mana yang asing atau modal itu masuk mungkin diantara itu yang paling baik ya kita ambil tentunya dari segi sektor salah satunya CPO itu harganya juga lagi uptrend kuat ya itu juga menarik kemudian properti dan infrastruktur ya konstruksi itu juga sentimen dari Sovereign Wealth Fund yang sedang akan dibentuk oleh pemerintah ya jadi ini lembaga pendanaan yang akan mencari dana global yang untuk nanti disetorkan yang akan disutik ya infrastruktur jadi itu dia mendapatkan sentimen positif kemudian ya MACD ini adalah indikator yang trend following ya jadi dia menunjukkan arah trend ya kalau stokestik ini momentum gitu ya jadi kalau MACD ini itu akan sangat cocok kalau lagi trendnya sedang kuat ya trend turun atau trend naik sedangkan kalau MACD ini dia cocok di darah konsolidasi jadi contohnya untuk NTP di masa-masa April Juli itu NTP ini stokestik ini akan menunjukkan ya sebaiknya kapan beli kapan jual gitu ya tapi ketika dia trendnya sudah mulai kuat itu MACD yang lebih powerful gitu ya penggunaannya bisa dengan ketika mulai jadi downtrend ya kita lihat apa namanya indikatornya ada dead cross sedang turun sedangkan bagusnya masuk juga ketika MACDnya mulai bergerak naik ini belum titik 0 ya masih daerah negatif tapi ini mulai bergerak naik nah kalau dia sudah di atas 0 itu trendnya sudah trend naik gitu ya jadi itu kira-kira itu MACDnya kemudian Harum oke saya dapat kritikan katanya jangan cepat-cepat apa namanya menjelaskannya gitu ya 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 oke itu tuh feedback ya karena mungkin kena pertanyaan yang sangat banyak waktunya sangat pendek gitu ya jadi ya saya terbawa oke saya mohon maaf saya akan coba pelan-pelan oke Harum kalau Harum saya lihat dari stok kestiknya juga sudah di daerah-daerah resistance kenaikannya juga sudah cukup tinggi dan kalau kita lihat ini ya dalam beberapa hari terakhir ini candlesticknya itu kecil-kecil aja ya jadi transaksinya gak banyak berubah tapi juga buntutnya panjang ya artinya dia sudah berusaha mencoba naik tapi kemudian ada tekanan jual lagi mencoba naik kemudian ada tekanan jual lagi coba kita lihat dari transaksinya seperti apa ya ini untuk hari ini kelihatan bahwa apa namanya penjualan lebih-lebih dominer ya dibandingkan pembelian gitu ya tapi kita melihat sini bahwa nama-nama yang muncul sini ini tidak ada nama-nama broker-broker yang apa namanya yang nasabatnya itu institusi fund manager gitu ya kelihatan maksudnya kayak indoor premier ada mereka punya nasabat institusi juga tapi dominan retail BCA oke sih sebenarnya CMB ya demikiannya JP Morgan yang oke biasanya Lotus Supra Panca Yobi ya itu kan apa namanya dan kalau kita lihat ini apa namanya pembeliannya itu kan terjadi yang naik kencang itu tanggal 19 Oktober ya jadi kalau kita coba kita lihat 19 Oktober oke khusus 19 Oktober ya kita lihat ya nah ini sebenarnya kan relatif netral ya tidak banyak apa namanya tanggapan maksudnya tidak banyak perbedaan ya antara buyers dan sellers tapi harusnya bisa naik kencang gini ya nah ini ini sesuatu yang juga perlu kita hati-hati gitu ya oke mungkin kalau ada pertanyaan lagi oke target akhir tahun ya target akhir tahun oke kita tadi coba lihat composite nah ini ya kita bisa melihat juga bahwa disini ada pola-pola cup and handle atau paling tidak triangle gitu ya nah jadi untuk akhir tahun itu kira-kira dimananya tahun ini kan November ya udah kurang ya ini mungkin 5.900 kalau dia tembus 5.400 ya mungkin di 5.900 itu yes key kita ya oke kita masih ada 1-2 menit lagi mungkin ya jadi mungkin apa namanya apa namanya kita oke ya jadi itu tadi kalau kita lihat sentimennya hari ini itu banyak bukan dalam beberapa minggu ini itu masalahan dari Omdibus Law tadi ya jadi arahnya konstruksi semen kemudian juga dari harga CPO apa harga CPO dan kemudian ya beberapa saham-saham blue chips ya karena memang ketika saham berkeras itu saham blue chips yang akan terkena oke mudah-mudahan apa yang saya menyampaikan ini bisa bermanfaat sampai ketemu lagi di minggu depan dan jangan lupa ikuti terus ya dari saham-saham sekuritas karena keterbatasan waktu apabila Mitra Samuel masih punya pertanyaan dapat terus mengikuti webinar weekly start chart yang akan diadakan rutin setiap Jumat pada pukul 15.30 untuk terus mendapatkan informasi terkini terkait kegiatan webinar atau event lain bisa follow Instagram kita at saham-saham sekuritas Indonesia karena di sana kita akan terus update terkait kegiatan ataupun event-event lain dari saham-saham sekuritas jangan lupa pada bulan Desember nanti akan ada market outlook juga jadi stay tune at saham-saham sekuritas Indonesia untuk tahu info lebih lanjut apabila Mitra Samuel memiliki pertanyaan terkait opening account atau hal-hal lain terkait account yang sudah dimiliki oleh masabah existing bisa menghubungi customer service kita di starcs at saham-saham.co.id ataupun di nomor 0819 083 0551 membukaan rekening efek saat ini juga sudah mudah bisa dilakukan full online melalui aplikasi star yang bisa didownload di App Store maupun Play Store sekali lagi sebelum webinar ini berakhir jangan lupa kesediaannya untuk mengisi survei yang sudah kami sediakan di akhir webinar nanti terima kasih atas partisipasinya sampai jumpa di weekly star chart minggu depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati